Berikut ini update transfer Liga 1 untuk musim 2024-2025 untuk putaran kedua nanti Tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya dikabarkan tertarik untuk mendatangkan kembali mantan pemain asing mereka Yaitu Jan Pitor untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Sekarang pemain berkebangsaan Brazil ini bermain di Liga Arab Selanjutnya PSIS Semarang dikabarkan tengah mengincar Ex Lazio yaitu Pranzo Pres Sekarang pemain berusia 30 tahun ini bermain untuk klub Spartak Farna Tim Biru Tengah Puan dikabarkan tengah mengincar ex Tottenham dan AS Roma Yaitu Federico Pazio Musim lalu pemain berusia 32 tahun ini memperkuat Salernita FC Dan sekarang bersetatus tanpa klub PSIS pun dikabarkan tengah mengincar pemain dari Liga 1 Argentina Yaitu Kevin Ceseri Yang sekarang memperkuat Pacific FC di Liga Utama Argentina Mantan pelatih Madura United Yaitu Widodo Cahyono Putro Resmi menukangi tim Liga 2 Persijab Jepara Sekarang Persijab sendiri berada di papan atas kelas semen sementara Liga 2 Untuk memperkuat lini pertahanan Persebay Surabaya dikabarkan tengah mengincar pemain timnas U23 Dan Persija Jakarta yaitu Muhammad Aperari untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Perlu kalian ketahui Bursa transfer putaran kedua akan dibuka pada Desember bulan nanti PSIS Semarang digabarkan tengah mengincar X Real Madrid, Juventus, dan Pulham Yaitu Marcelo Zalo Yaitu Marcelo Zalo Yang sekarang memperkuat Buriram United di Liga Thailand Apakah PSIS bisa mendatangkannya? Patut kita nantikan ya guys Tim Malut United Dikabarkan tengah mengincar pemain bertahan milik PSM Hakkasar Yaitu Juran Fernandez Untuk didatangkan pada putaran kedua nanti Admin mengingatkan lagi Jika bursa transfer putaran kedua akan dibuka pada bulan Desember bulan depan Bermain cukup epik di Liga 2 bersama Persiraja Andik Pirmansyah Dikabarkan diminati tim Kabau Sira Semen Padang FC Untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Persi Bandung dikabarkan tengah mengincar pemain winger berkebangsaan Kroasia Yaitu Lukas Tiogevic Yang sekarang bermain untuk Dynamo Zagreb Apakah Persi bisa mendatangkannya? Patut kita nantikan ya guys Legenda hidup Persija Jakarta Yaitu Andri Tani Ardiasya Dikabarkan tengah diincar tim biru Timur Arema FC Untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Striker Genas PSM Makassar Yaitu Adil Sen Silva Dikabarkan tengah diincar tim Laskar Sabe Krap Madura United Untuk didatangkan pada putaran kedua nanti Tim Popan atas Liga 1 Borneo FC Semerinda Dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Pemen keturunan Indonesia Yaitu Elken Bagot Pada bursa transfer putaran kedua nanti Semen Padang FC Semen Padang FC Dikabarkan tengah mengincar Striker Genas Dari Liga Hong Kong Yaitu Gilmar Thien Untuk didatangkan pada bursa transfer putaran kedua nanti Mampukah Semen Padang mendatangkannya Bantu kita nanti kan nih kawan-kawan Mampukah Semen Padang Semen Padang Semen Padang Terima kasih.